Intro Generasi muda seperti kalangan milenial, kian rentan terpapar radikalisme. Aksi Lukman Avrizal dan istrinya, pelaku bom gereja Katedral Makassar, serta aksi Zakiah Aini, penyerang Mabes Polri, menjadi buktinya. Kedekatan dengan platform digital, di tengah rai menjadi pintu masuk dalam mempelajari dan menyebarkan paham radikal. Hal serupa pernah dialami Arif Budistiawan atau Arif Tuban. Tahun 2014 lalu, ia ditangkap lantaran berperan memasok senjata untuk jaringan simpatisan ISIS, Mujahidin Indonesia Timur, MIT. Arif Tuban mulai tertarik dengan jaringan terorisme pasca bom Bali 2002, saat ia masih berusia 24 tahun. Rasa penasaran yang mengebu, didukung perkembangan pesat internet kala itu, Arif menyelami paham radikal. Melalui sejumlah situs, forum online, hingga media sosial seperti MIRC, ia mempelajari sejumlah strategi terorisme. Kembali kedua, kita ada namanya situs answer map. Nah, di dalam situs itu ada tutorial penggunaan senjata, pengenalan bahan peledak, kemudian skenario melakukan serangan, misalnya penculikan atau penyerbuan, itu ada di situ. Namun, perekrutan generasi muda dalam jaringan terorisme yang dialami Arif Tuban, dulu masih eksklusif. Jadi, pasti ada yang ngajak. Sistemnya juga kemudian dirapikan di dalam forum itu. Misalnya, kalau kita mau daftar, yang mulai tahun 2010 itu ada sedikit ketipkan lagi. Jadi, ada referalnya. Jadi, kamu dapat undangan dari siapa? Dia harus nge-klik link referal itu. Dan itu link referal itu diberikan ke member itu dapat jatah untuk mengajak orang. Dan mengajak itu pun si member itu harus menyakin itu siapa dia. Namun kini, ancaman tindak terorisme dengan memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan menyasar generasi muda Indonesia menjadi kian nyata. Berdasarkan data We Are Social and Hootsuite, pada tahun 2021, ada 170 juta pengguna media sosial di Indonesia atau setara 61,8 persen dari total jumlah penduduk. Penduduk berusia 18 hingga 34 tahun menjadi pengguna media sosial terbanyak, yakni lebih dari 35 persen. Melalui media sosial pula, generasi muda menjadi sasaran empuk perekrutan cikal bakal teroris-teroris baru. Media sosial merobah model rekrutmen mereka. Lewat media sosial terjadi self-radicalization. Kemudian selanjutnya, dia juga melakukan self-recruitment. Dia sendiri yang merekrut dirinya tanpa ada guru, karena Google itu adalah gurunya. di internet, semua ada. Mulai dari jenis kejahatannya, sampai dikemas dengan dalil-dalilnya, jadi itu. Hingga tahun 2021, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter menjadi platform media sosial yang paling favorit digunakan oleh penduduk Indonesia. Tingkat penggunaan dan interaksinya mencapai 93 persen. Mengapa medsos itu efektif untuk merekrut itu? Karena soal pencarian jati diri, kemudian galau dan kompetitif. Satu paket besar ini, itu cocok untuk semua masalah. Dan itu ketemu dengan proses cepat dan murahnya si medsos. Kemudian menarik, yang ada di anak muda dan rentan untuk disusupi sama terorisme. Bertemu di ruang digital, jadi ini. Apalagi tanpa sistem pendukung untuk mencegah mereka terpapar dari terorisme, potensi untuk menjadi teroris itu sangat besar. Dalam radikalisasi online itu prosesnya memang lebih cepat, mbak. Karena ada beberapa tahapan yang itu bisa dipotong. Jadi radikalisasi secara online itu membuat proses radikalisasinya menjadi lebih cepat. Di mana mereka tidak memerlukan ground yang sifatnya harus tersedia dan memobilisasi semua kelompok ke satu tempat, tapi groundnya itu justru di internet. Tidak perlu pematangan ideologi-ideologi melalui training. Merespon bahaya platform digital dimanfaatkan untuk radikalisme dan terorisme, lebih dari 20 ribu konten di internet, dan sejumlah platform media sosial telah diblokir oleh Kemenkominfo. Namun bagaimana langkah negara semakin meredam gempuran terorisme melalui platform digital? Kemenkominfo terus dan semakin gencar di dalam melakukan patroli siber untuk mengidentifikasi konten-konten yang berbau radikal terorisme ini. Kemenkominfo pun memiliki program literasi digital untuk meningkatkan kecakapan masyarakat di ruang digital. Ini semua bisa dilakukan ketika memandang terorisme itu tidak isu keamanan sama isu keamanan. Karena masifnya konten dan keterlibatan orang untuk jadi sistem pendukung di negara ini, untuk penjagaan terorisme ini minim. Selain sesama kalangan milenial dan memanfaatkan media sosial, kedua pelaku teror, Luqman Al-Faris dan Zakiah Aini pun punya kesamaan lain. Keduanya sama-sama meninggalkan surat wasiat. Isi surat wasiatnya pun hampir mirip. Di antaranya, meminta maaf kepada orang tua, meminta orang tua berhenti berhubungan dengan bank karena riba, dan meminta saudara menjaga orang tua mereka. Lantas, apa makna dibalik surat wasiat ini? Seseorang membuat surat wasiat, komitmen melakukan tindakan kalau di bahasa mereka amalia, itu adalah komitmen untuk point of no return. Jadi sudah semakin menguatkan intensi dia untuk melakukan itu. Saya sudah berkomitmen seperti itu, itu dikuatin terus. Dan ada kekhawatiran dari diri mereka sendiri kalau mereka berubah, dan itu yang dia takutin. Nanti kalau nggak sampai dia pertahankan keyakinannya itu, dia bisa meninggal dalam kondisi tidak dengan keimanan. Kenapa teroris menulis banyak surat wasiat itu? Sebetulnya karena untuk menginspirasi yang lain, itu satu. Kedua, bahwa mereka merasa bahwa jalan yang ditempuh itu benar. Menjadi justifikasi dia. Sel-sel terorisme berdinamika. Tak hanya soal pemanfaatan platform digital dan menyasar kalangan muda, kini para teroris pun melancarkan strategi baru guna mengumpulkan dana. Fenomena kotak amal tentu menjadi sebuah fakta nyata dari gerakan GI untuk mengumpulkan dana dengan berbagai macam cara.